Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Partai Perindo terus menjalankan program kepedulian kesehatan dan lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan fogging gratis di berbagai wilayah Nusantara. Di Jakarta Utara, DPP Rescuer Perindo melakukan fogging di RW09 pada mangan timur. Kawasan yang berdekatan dengan sungai ini dikhawatirkan menjadi tempat bersarang yang nyamuk demam berdarah. Selain melakukan fogging, Rescuer Perindo juga memberikan helm gratis kepada keluarga dalam rangka program tertib lalu lintas. Pada hari ini kita melakukan fogging di pada mangan kurang lebih 11. Sebelah CRT, tepatnya sebelah CRT. Pilihan daerah ini adalah pertama dia dekat dengan kali yang juga mempercepat terjadinya perkembangan biarkan nyamuk. Di Jombang, Jawa Timur, Rescuer Perindo memenuhi permintaan warga Desa Gedong Gombo, Kecamatan Toso untuk dilakukan fogging. Memasuki musim hujan, warga mulai cemas lingkungan mereka akan menjadi tempat bersarang yang nyamuk demam berdarah. Ini berharap kita bisa memberikan bantuan secara maksimal untuk masyarakat, membantu kesehatannya, terutama mengantisipasi nyamuk demam berdarah. Sementara itu, wabah demam berdarah menjangkit telah menjangkiti beberapa pelajar eksep kebun Batur I, Kebupaten Demak, Jawa Tengah. Warga dan pengurus sekolah akhirnya meminta rescuer Perindo untuk melakukan pengasapan di lingkungan sekolah. Selain membasmi nyamuk Aedes Ajepti di lingkungan sekolah, fogging juga dilakukan di pemukiman warga. Ada perintahan dari Pak RW, ini ada 7 RP yang kita koking untuk antisipasi tersebutnya demam berdarah. Di Bali, kader Partai Perindo, Kebupaten Jemberana melakukan pengasapan di ratusan rumah untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah. Karena musim hujan sudah mulai turun, kami dari Partai Perindo, demam berdarah, itulah suatu kepedulian kami dari partai. Melayani seluruh lapisan masyarakat, menjadi komitmen kedadaan Partai Perindo di tengah-tengah masyarakat. Komitmen ini dilakukan dengan beragam program Partai Perindo yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.